Terus kerajaan kan gonjeng, Pangeran Benawa kan buat nenten. Kali ini kutu-kutu balik dan kerajaan. Kerajaan gonjeng, dimanfaatkan kali kronik-kroniknya Arya Benangsang. Terus kerajaan ini buat nenten kan, yang sepak bingung. Musawarah apa, acara apa, rajaan buat nenten kan senjelas bingung. Terus mireng, kita sudah surah Boya, kita sudah berbicara. Para juridnya diutus, ingin mengalir mereka. Ternyata disana sudah wujud, maesan. Mireng malah kita sudah berbicara, tulung agung kita berbicara. Disitu juga sudah wujud, maesan. Dibawa dari Suraya ke tulung agung. Mireng malah kita sudah berbicara. Jadi, kroniknya itu mencari? Mereng. Mereng itu kroniknya. Oh, para juridnya. Oh, para juridnya. Oh, niat mencari pangeran Benawa ini ada di mana. Ternyata tinggal maesan-maesan ya. Mereng, para juridnya kita sudah berbicara. Marani, dok. Semeranya kita jadi raja. Sedikit banyak kan tidak awas lah. Terus mireng malah, kita sudah berbicara di Pemalang, Jawa Tengah. Kita sudah berbicara, maesan. Terus, Romani, mireng malah, kita sudah berbicara. Jawa di situ juga sudah berbicara. Jadi, sudah tinggal makam-makamnya ya. Nah, akhir-akhir ini mireng tanjain alas wawon dan mertah, Gini kau, anak terhadap orang tua, kan ikatan batin tetap kewantan lah. Gini, perosok. Tanjain alas wawon dan mertah mendekakan perdepuan. Di sini? Gini. Nah, perdepuan itu cari saat ini. Pondok pesantren. Akhirnya mendekakan perdepuan. Di sini, Romani itu semerah. Akhirnya tersaing bahwa Romali. Jadi, sebab kita mau mengajak oleh Pemalang Pangeran Benawa dengan keadaan sehat, tanpa cacat pun diberi hadiah yang lebih gede dinaikan perangkat yang lebih tinggi kira ratusan dari kerajaan Mataram mencari ya perlomba-lomba jadi dulu daerah Wono Merto ini berupa alas atau hutan yang lumayan angker alas Wono Merto ini siang angker, jalmu-moro, jalmu mati sampai menunggu sebuah alas Wono Merto akhirnya mati ini daripada Uribe jaman dulu sebelum ada penduduk ini ratusan mati ini yang beri kita, kita mati ini di tengahnya di tengah 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 jadi sebelum sampai sini asli lokal itu ceritanya juga kayak gini dulu tempatnya kan alas semua tempatnya kan di tengah 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 Sampai sini tuh dari Kelungkung Bali, Patih Senguru, cuman Tugimriki ngajak ini katus-katus secara paksa Gelem nggak gelem Pangeran Binowo kutu mulai, Pangeran Binowo juga bagaimanapun tetap buatan mantuk Karena sudah ada sumpahnya, ya sudah sumpah, tapi kelihatan pak nikunnya tak seikniku Pangeran Binowo masih sehat di sini, masih sehat, akhirnya sampai perang atau bisik Oh, karena memaksa Patih Senguru ini aku sakti mundur guna, sembarang buat tempat Baik terbang... Bukan, 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 bukan sakti lah Pangeran Binowo juga nggak ngerti, sama-sama orang sakti Baik terbang Gunturgeni, Bondan, Calus Dodo, Cis, Tumpah Segelundung, ini aku mendal Jadi perang fisik itu semental semua? Ada gambarnya Bondan itu, ini durean itu kaya gede Ini kaya cepat ngecerp nih, seminggu sepuluh dino mati Bondan itu pusaka ya? Pusaka, apalagi manusia Logikanya, lebih kuatan pohon, gede daripada manusia Ya itu Manusia itu di, apa, di luka Apa itu, di gajokkan ini Sentus, segini kan? Sudah tebal? Bosok, bosok Oh, langsung Paling lama satu tahun Oh, ilmu rahma kumbangan, ilmu apa? Itu tadi ya, ilmu tadi, apa, gaman tadi Gaman tadi, pernah itu, versinya itu modot Namanya sedikit, itu kali Bapak Kula ini digedukakan Kali namanya Pak Haji Ali Sobyan itu Bapak Kula Dgedukakan Gak Bapak Kula ini sakit mati separuh Sakit mati separuh, Alhamdulillah terus mendongon itu Diparing sehat rapi Terus ngamuk Bapak Kula ini, waktu ini, gak ngamuk Beliau harus ngeramut Kok dihajar di Pulau Soroka Gaman itu disaduk, ini Masih cipta gedang sobo itu berikutnya Nihku Dua kulang itu berikutnya, ini balik Gaman kulang itu Bapak Mereka, ini kandang ijaran Kali Sabi Disaduk, masih cipta gedang sobo Ini gedang sakret, ini pecah sedaya Pecah sedaya Eh, itu saat ini, orang pecah dompol Nihku rendeng, ini gedangnya ini Kadang-kadang ini sangat lemuh Tapi, tidak ada Dua kulang itu Tidak sakret lho Tidak sakret ke luar Bukan di pagi Tidak sakret Tidak sakret Tidak sakret Tidak sakret Tidak sakret di pagi 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 Karena kena kesahabapan itu tadi Kesahabapan gamannya tadi Jadi ada satu Pohon pisang yang masih Sempet diberi hidup Sama yang bikin hidup sama Allah Dan kalaupun berbuah Buahnya nggak bisa dimakan tapi biasanya tidak akan berbuah ya nanti kalau berbuah saman coba saman potong saman makan, kalau enak dimakan saman nimbu sampe merah saya saman dulang taik serius ini jadi itu karena bapak ini sudah tahu dari dulu-dulu ya apapun ya jelas tidak akan berbuah anggaplah 90% tidak akan berbuah 10% bisa berbuah tapi buahnya tidak bisa dimakan tidak bisa dimakan iya tapi itu bukti biar teman-teman ah masa sih ada senjata kayak gitu nah itu buktinya ini kan di gak bisa mati kan akhirnya diengkung kayak ayam gitu loh ditarikan tampar waru kresik sama brengapus-brengapusnya ya ada kalau waru kresik itu banyak itu brengapusnya terus diengkuk-engkuk nah dibikinkan apa jugelangan terus gerocok sama timah panas di makam hidup-hidup yang itu yang dari Kelungkung Bali nah itu di pendem muri-puripan akhirnya pangeran Binawan ini di Bapak Alas kanggi pemunggiman warga ini terus kali siar agama Islam ini buat dia rusakkan tanggian agama Islam ya kita seandainya sekarang ya kita sebagai warga Indonesia ya harus ketuhanan lah ini ya harus memiliki Tuhan baik tahlil maupun yasin dan isti gosak hari jatuh hari gemis legi malam Jumat baik maka dari itu ya terbang itu dipukul dong orang itu sama ngumpul jadi warga sekitar ini sudah oh sudah tahu lah ini masalah waktunya terbang maka dari itu terbang itu dinamakan terbang guntur gini itu kalau dipukul dong itu lemahnya kayak guntur gitu terus gini ini kemungga biur biur jaman dulu ya oke pada waktu G30 SPK itu kok beng 6-5 terus akhirnya gini ku nah mantun-mantun CR ya ini ku bau baik tahlil maupun yasin kalih dan isti gosak dan sebagainya lah ya kemungga kalau acarakan tahlilan baik yasinan isti gosak dan sebagainya sampai sak makin jatuh hari gemis legi malam Jumat pahing ya mulai gemis legi malam Jumat pahing ini ku ladakan rutinan teberiki sampai sak makin loyang enggak boleh datang itu malam Jumat apa yang dua kali itu nanti ada kok langsung saya sudah tertumpang di cerita tersebut oh terus lanjut pada waktu G30 SPK larangan-larangan tersebut ini malam Jumat lagi kali malam Jumat pagi jadi apa kok dilarang pada waktu G30 SPK pertemuan khusus termasuk poro tokoh poro suunan poro wali atau kepenting lah mbak pengarang Binawa ini ku dawuh atau menyampaikan kata-kata kali ini yang terjadi ini juga ke regol di sini iya coro bahasa saat ini nanti kalau ada tamu jangan sampai diperbolehkan masuk laki-laki tamu kali dibalikkan buat kita kenek semua Bumawan maksa iya maksa terus diseret metu kali ini juga ke regol diseret metu diajar ngantek temekane pati terus laporan kita gani mbak pengarang Binawa yang kita ternyata terus nge-ternyata terus mbak pengarang Binawa ngecek tempat perjadian perkara dilihat ternyata betul-betul sudah meninggal dunia terus akhirnya mbak pengarang Binawa nge-ternyata mbak pengarang Binawa nge-ternyata malam jumlah pagi atau malam jumlah pagi pendak jam 4 sore setelah mbak pengarang Binawa tidak ada kedatangan dan juga itu mandinya terbang pada waktu malam jumlah pagi dan malam jumlah pagi ini itu itu terbang mereka mbak 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 mbak